Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya guys oke au 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 jurdil tahun 2019 protes diblokir begini jawaban kominfo jurdil situs jurdil 2019.in pengelolaan situs itu memprotes pembelokiran karena merasa tak menampilkan konten negatif kominfo menjawab protes itu bahwasannya komenterian kominfo melakukan pembelokiran konten internet selain karena suatu konten masuk kategori negatif sebagaimana diatur UUIT tapi juga karena memenuhi permintaan instansi atau lembaga yang mengatur sektor kata Kepala Biru Humas Kementerian Komunikasi dan informasi Ferdinandus Setu kepada wartawan Minggu 21 April 2019 karena terkait pembelokiran tersebut kominfo menindaklanjuti permintaan bawaslu terkait pengawasan pemilu kami akan melakukan pembelokiran suatu situs atas permintaan bawaslu selaku pengawas pemilu Indonesia kemudian Herman kepada wartawan hari ini mengatakan salah kami dimana ketika kami menampilkan suara rakyat ketika kami salah tegur dulu ya ini main tutup saya saja kutuk-kutukan listrik mutus kabel ini negara apaan sih kata Herman kepada wartawan anakan Herman Rulianti menyuruhkan protes senada dia menegaskan tak ada konten negatif di situsnya namun kita menanyakan ada apa karena tidak ada pemberitahuan jika disebutkan ada konten yang negatif dimana kita tahu biasanya yang disebut konten negatif itu pornografi atau judi itu tidak ada di situs kita kata Rusliantib kepada pihak yang mengajukan izin jurjil 2019 jadi lembaga pemantau pemilu saat dimintai konfirmasi detik.com hai 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 hai